Selama masa pembatasan sosial berskala besar transisi diterapkan di Jakarta, tempat-tempat umum diwajibkan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya di Stadion Utama Glora Bung Karno yang tidak memperbolehkan anak di bawah 12 tahun dan ibu hamil masuk ke wilayah Ring Road GBK. Berikut laporan dari Rekan Irahulu dan Julka Meras Artika Harap dari Stadion Glora Bung Karno, Jakarta Selatan. Baru-baru ini pihak pengelola dari Stadion Utama Glora Bung Karno mengeluarkan peraturan baru terkait dengan masyarakat yang ingin berolahraga, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Dan terkait dengan peraturan ini juga sudah disediakan berbagai banner dan imbauan di sekitaran dari Stadion Utama Glora Bung Karno agar masyarakat yang datang ke tempat ini bisa langsung melihat pengumuman tersebut. Di sini kami bisa mengabarkan bahwa ada beberapa imbauan yang sudah diberikan seperti mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer, kemudian melakukan pengecekan suhu tubuh, kemudian menjaga jarak ataupun physical distancing ini minimal 2 meter dan kemudian berbagai imbauan lainnya. Dan ada pun peraturan baru yang telah ditetapkan oleh pihak pengelola Stadion Utama Glora Bung Karno ini adalah yang pertama untuk jam operasionalnya ini akan berlangsung ataupun Stadion Utama Glora Bung Karno ini akan buka pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 20.00 ataupun pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Selain itu juga ada pun peraturan yang lainnya yang juga akan diterapkan adalah untuk ases masuk ke kawasan GBK melalui pintu 5 dan pintu 10. Sedangkan untuk kendaraan bermotor roda 4 diarahkan untuk parkir di parkir timur dan juga parkir selatan. Sedangkan kendaraan roda 2 ini diarahkan untuk parkir di halaman Istora dan Stadion Aquatic. Kemudian untuk akses masuk pengunjung menuju Ring Route Stadion Utama Glora Bung Karno ataupun di daerah yang biasanya masyarakat ini berlari ataupun berolahraga ini akan dibuka melalui pintu A dan dibuka secara berkala dan akses keluarnya ini melalui pintu D, pintu E dan juga pintu G. Selain itu ada pun aturan lainnya adalah seperti jumlah pengunjung Ring Route Stadion Utama Glora Bung Karno ini dibatasi secara bergiliran dengan jumlahnya maksimal yakni mencapai seribu orang dalam waktu maksimal satu jam. Jadi masyarakat ini tidak boleh berlari melebihi waktu yang telah ditentukan. Dan selain itu memang untuk mengetahui kapasitas seribu orang yang ada di dalam tempat ini para pihak petugas ini melakukan penghitungan di pintu-pintu yang sudah tadi saya sebutkan. Dan memang diharapkan para masyarakat yang berada di tempat ini ketika berolahraga bisa tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga ini pun menjadi salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya Rahul Sartika Harahop, Berita 1, Jakarta.